Intro Inilah seorang pemudik yang berdebat dengan petugas pos pengetatan di Asahan dan menolak untuk melakukan swab antigen. Dirinya mengaku sehat dan tidak terpapar COVID-19, namun dirinya harus tetap diperiksa karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bersih dari COVID-19 usai melakukan mudik dan berlibur idul fitri. Sebanyak 17 kendaraan pemudik diperiksa dan puluhan orang dilakukan swab antigen drive-thru secara gratis dengan hasil negatif. Petugas menghimbau agar warga yang akan balik ke daerah asal agar tetap memeriksakan kesehatannya dan membawa surat keterangan rapit atau swab antigen. Kami dari Polis Asahan melaksanakan kegiatan rapit test antigen secara acak bagi para pemudik yang akan melaksanakan harus balik ke Pulau Jawa maupun kembali ke daerah tujuannya. Hari ini kita laksanakan sampel acak sebuah 17 kendaraan dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua dan kita berikan untuk bisa melakukan perjalanannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudipane melaporkan.